Baik, nah sahabatku kesimpulannya bahwa setiap individu ini punya potensi kejeniusan Dan jangan menganggap kita ini orang-orang yang bodoh Meskipun memang ada potensi juga kita melakukan hal-hal bodoh gitu ya Tetapi jangan pula kita underestimate Underestimate itu menganggap kita rendah Akibatnya minder dan kita tidak mau punya kesempatan untuk menggali lebih dalam semua potensi-potensi yang sudah Allah berikan kepada kita Pada prinsipnya orang-orang yang jenius itu bukan berarti dia harus pandai matematika Bukan, seperti tadi Mbak Tri Dia jenius karena mampu menghafal dengan cepat gitu ya Mampu mengerjakan banyak hal tapi bisa terselesaikan dengan baik Itu sebuah kejeniusan, tidak semua orang bisa lakukan itu Atau kemudian ada orang-orang yang jenius di bidangnya Pak petani ya, mereka yang sangat faham betul bagaimana menghasilkan pertanian yang baik Itu jenius Meskipun jangan dibandingkan dengan seorang dosen gitu ya Dosen harus dengan tingkat dosen sendiri gitu Sehingga setiap individu punya peluang kejeniusan yang unik dan berbeda-beda Maka kita syukuri apa yang sudah Allah nugerahkan kepada kita dalam bentuk akal Akal ini kalau terjemahkan banyak sekali potensinya Pikiran juga demikian sama Maka apabila kita bisa memanfaatkan itu Sungguh menjadikan dunia tunduk kepada kita pun bisa Karena kelebihan-kelebihan kita adalah Allah sudah tundukkan semua makhluknya supaya bisa dimanfaatkan oleh manusia Maka yuk kita manfaatkan apa yang sudah Allah nugerahkan kepada kita Sehingga kita menjadi insan yang lebih dekat kepada Allah SWT Atas anugerah yang sudah Allah berikan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!